Seorang pelajar laki-laki asal kejamatan Ngadi Rojo Wonogiri meninggal dunia seusai mengalami kecelakaan. Insiden tersebut terjadi di sebuah jalan Dusun Purwosari, desa Manjung, kejamatan Wonogiri. Kecelakaan bau tersebut melibatkan dua sepeda motor, yakni Suzuki Satria FU Tanpanopel dan Honda Vario dengan nomor polisi AD2643TR. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami jurnalis dari Tribun Solo, ada Erlangga Bimasakti yang akan menyampaikan laporan lengkapnya di sana. Halo Rekan Erlangga. Halo Rekan Bia, selamat siang. Rekan Erlangga Bima, bisa Anda informasikan terkait kronologi kecelakaan yang menewaskan satu orang pelajar di Wonogiri? Oh ya, terima kasih ya. Jadi, untuk kronologi kecelakaan yang menewaskan satu orang pelajar itu dijelaskan oleh B.A. Polisian, Kasal Antas Pulau-Sulogiri. Jadi, kronologi bermula saat kedua kendaraan itu sebenarnya berjalan dari arah yang sama, dari arah barat ke timur. Dari arah Mandung menuju ke pilih kasihan. Jadi, keduanya dari arah yang sama, kemudian tersampainya di TKP, yang di mana di TKP itu juga ada sebuah timang tiga. Jadi, yang di depan itu, pengendara Pariyo yang digendari oleh BN, yang masih berusia 13 tahun, ingin berwiloh. Nah, di saat yang bersamaan, mungkin dengan kecepatan yang sangat kencang juga, dari belakang, Suzuki Satri yang digendari dua orang ini atas nama AG, korban meninggal dan AMM yang dibonjengkan itu, rukannya 14 tahun juga, itu kemungkinan akan mendahuli. Jadi, dari kanan kemudian tertabrak. Dan akhirnya, korban ini mengalami luka yang cukup serius di kepala, karena saat itu diketahui tidak memakai helm semua. Begitu. Lalu, bagaimana untuk kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini juga? Oh ya, untuk kondisi kendaraan, ya bisa dilihat ya, dari Suzuki Satria FU yang digunakan oleh korban meninggal dan mempunyengkan temannya ini, tidak standar atau protolan. Jadi, untuk bodi sudah dilepas, kemudian band yang digunakan tidak standar atau band yang kecil, tidak sesuai dengan ukuran. kemudian kelapaannya juga berong dan tidak ada nopel dan dimungkinan ini adalah motor-motor modifan. Untuk varionya, kendaraan vario, lengkap, ada plat nomor dan sebagainya. Terkait kejadian ini, apakah ada imbauan dari kasut lantas Polres Wonogiri untuk masyarakat? Ima? Untuk imbauan, jadi karena ini tragedi yang melibatkan anak-anak di bawah umur, karena masih berusia di bawah 17 tahun semua, di 2-14 tahun, 1-13 tahun, dan hingga meninggal. Jadi, kasut lantas sangat mengimbau kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua, di mana orang tua ini memiliki peran utama dalam mengawasi anak-anaknya. Dan saat kejadian itu diketahui, korban itu masih menggunakan seragam. Jadi, diperkirakan si korban ini sedang berjalan pulang dari sekolahnya. Jadi, kejadian ini sangat harus menjadi perhatian orang tua, pada khususnya untuk tidak membiarkan anaknya itu, apalagi yang masih di bawah umur, menggunakan kendaraan di jalan raya begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.